Hari Santri Oktober 2023 atau bertempatan pada tanggal 6 Rabiul Akhir 1445 Hijriah Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara beserta disiapkan Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan Kepada pemimpin upacara Orman Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembina upacara dan majelis guru memasuki labangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Satri Nasional tanggal 21 Oktober tahun 2023 akan dimulai. Pembina upacara Pengibaran bendera merah putih di ringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih di ringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih di ringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. 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 Ramp Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ashajad an la ilaha illa Allah. Wajdahul la isharul kelamin. Wajshad anna muhamadah. Nabiuhu wa rasuluhu. Kailul muhda. Wadda al-amana. Wala nafila ba'dah. Amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Para pimpinan membasah Sanawiyah dan Andiyah Dan yang muhaguli Serta seluruh ustadz dan ustazat Yang dapat berhadir pada ketempatan ini Dalam rangka Menyambut Hari Santri Nasional Republik Indonesia Dan Yang kami banggakan Para Santri Dan Santriwati Yang pada ketempatan ini Kita sama-sama hadir Dilukungan pondok pesantrenya Nabiuhu wa rasuluhu. Sama-sama melaksanakan Penyambutan Hari Santri Nasional Republik Indonesia Alhamdulillah Pada ketempatan ini Kita diberi oleh Allah Subhanallah Kesehatan yang sempurna Serta Kepercayaan Keimanan Sehingga Kita dapat hadir Dalam rangka Melaksanakan Diawali dengan Pengibaran bendera Merah Putih Dan Nanti akan ditutup Dengan doa Mudah-mudahan Kita semua Tetap Dalam keadaan sehat Dan Tidak kurang Satu apapun Para matri Yang saya hormati Kalau kita berbicara Tentang hari Santri Itu tak lepas Dari dua faktor Tak lepas Dari dua Poin Pertama Poin pertama Adalah Ilmu Kata Santri Itu menunjukkan Bahwa Banyak manusia-manusia Yang mencintai Ilmu Agama Bahwa Ramai Keberadaan Manusia Mencintai Ilmu Islam Karena Yang disebut Usantri Hanya Hanya Pelajar-pelajar Hanya Manusia-manusia Yang berada Yang menyetap Di lingkungan Suatu Pembentukan Karakter Ilmu Untuk Masa depan Sehingga Kata Santri Tidak bisa Digunakan Untuk Lembaga-lembaga Pendidikan lain Sekalipun Itu Universitas Tertinggi Sekalipun Itu Perguruan Pendidikan Tingkat tinggi Maka oleh Sebab itu Kita Sebagai Santri Seyukyanya Tahu Makna Tujuan Maksud Apa Di dalam Kata Santri Banyak Orang Yang Mengungkapkan Banyak Orang Yang Menyebutkan Kata Santri Di Berbagai Tempat Di Berbagai Daerah Namun Mereka Tak Tahu Makna Kata Santri Kata Santri Ini Bukanlah Kata Asal Diucapkan Tetapi Mengandung Makna Mengandung Isi Yang Sangat Dalam Yang Dapat Membentuk Pola Pikir Manusia Untuk Kehidupan Mereka Kedepan Maka Oleh sebab itu Para Santri Malah Ada Yang Membuat Sesuatu Lagu Kota Santri Kota Santri Tidak Sama Dengan Kota Kota Yang Lain Kota Santri Diungkapkan Disebutkan Digunakan Hanya Hanya Untuk Lingkungan Santri Tak Lebih Dari Itu Dan Tak Boleh Dipakai Di Luar Dari Itu Di Pasar Kita Katakan Kota Santri Tak Boleh Di Perumahan Perumahan Di Komplet Komplet Kita Sebut Kota Santri Tak Boleh Maka Kata Santri Mari Kita Jaga Kita Ketahui Kita Maklumi Dan Kita Hayati Semoga Kita Benar Menjadi Santri Yang Sesuai Dengan Makna Serta Tujuan Dan Maksud Kata Santri Tersebut Para Satis Yang Saya Mulihakan Serta Santri Dan Santri Waki Yang Saya Cintai Kata Santri Identik Dengan Ilmu Identik Dengan Penimpa Ilmu Identik Dengan Pencari Ilmu Identik Dengan Penjemput Ilmu Sehingga Kata Kata Santri Tidak Layak Diungkapkan Diucapkan Dengan Orang-orang Yang Berpangkut Tangan Orang-orang Yang Berleha-leha Orang-orang Yang Hidupnya Bersantai-santai Karena Kata Santri Menunjukkan Suatu Makna Yang Merupakan Yang Berisi Suatu Usaha Yang Sungguh Yang Tertanam Di Dalam Lubuk Hati Pribadi Pribadi Yang Beridentitas Santri Sehingga Mereka Tahu Pugas Tahu Makna Dan Tujuan Langkah Mereka Untuk Berada Di Tempat Lingkungan Santri Untuk Apa Saya Menginjakkan Kaki Di Lingkungan Santri Harus Timbul Pertanyaan Pertanyaan Yang Menyadarkan Serta Yang Memberikan Semangat Kepada Seluruh Santri Dan Santri Wati Jangan Hanya Teringat Hal-hal Yang Mengganggu Hal-hal Yang Menghalangi Hal-hal Yang Merintangi Eksistensi Santri Di Dalam Tubuh Kita Di Dalam Ingatan Kita Di Dalam Benak Kita Semoga Kita Benar-benar Sebagai Santri Yang Memiliki Memiliki Di Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udhu A'udhu Bismillahim Al-Syaitan Al-Rajim Yarfak Allah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utu Al-Ilma Darada Allah Akan Menginggikan Akan Mengangkat Tinggi Derjat Orang-orang Yang Berilmu Serta Bertakuan Bila Hanya Berilmu Saja Banyak Kita Saksikan Kita Ketahui Malah Kita Kenal Ribuan Profesor Doktor Sehingga Penuh Dengan Gelar Depan Dan Belakang Nama Namun Mereka Tidak Menjadi Tidak Memiliki Seorang Ilmuwan Yang Bertakuan Kepada Allah Malah Sebaliknya Menjadi Ilmuwan Yang Sebagai Musuh Dan Melawan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Diciptakan Oleh Allah Sebelum Makhlum Ada Apapun Namanya Makhlum Sebelum Cina Ada Sebelum Syaitan Ada Sebelum Ruh Nabi Muhammad Assalam Diciptakan Sebelum Adam Alaihi Salam Diciptakan Di surga Ilmu Sudah Diciptakan Oleh Allah Sehingga Allah Subhanahu Ta'ala Bersifat Anlimah Maka Oleh sebab itu Ilmu Adalah Satu-satunya Serana Satu-satunya Alat Untuk Membawa Manusia Menjadi Bertakuan Apakah Yang lain Bukan Ilmu Hasil Hasil Uji Coba Manusia Hasil Eksperimen Manusia Pada Dasarnya Tidak Disebutkan Oleh Allah Sebagai Ilmu Saya Mahir Otak Saya Mampu Membawa Saya Ke Bulan Kenapa Karena Saya Berkali-kali Sebelumnya Mencoba Untuk Melakukan Perjalanan Ke Arah Bulan Berkali-kali Saya Gagal Dengan Kegagalan Saya Belajar Untuk Menambah Supaya Keperhasilan Pada Usaha Saya Itu Adalah Eksperimen Hasil Eksperimen Hasil Uji Coba Yang Allah Tidak Mengakui Bahwa Itu Sebagai Ilmu Tapi Itu Apa Yang Sebutkan Allah Ya Ayu Alladzid Amanu Manistatau Manistatau Pan 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 Wahai Manusia Kalau Kamu Sanggup Tele Dan Usahakan Pan Pujuk Tel Dan Usahakan Dengan kata lain Uji coba Walah tanpuju Dan tidak akan bisa Melakukan uji coba itu Illa bisultan Kecuali dengan Kemampuan Bukan dengan ilmu Mampu dia tidak Mengikut apa yang disampaikan oleh Pembimbingnya Mampu dia tidak Mengikut apa yang diajarkan Oleh gurunya Itu ilmu yang diajarkan Dalam Akidah usaha Mana yang ilmu Mana yang tajeribat Jangan semuanya kita katakan ilmu Dahulu orang tidak tahu Angka satu bagaimana Angka dua itu seperti apa Sampai Seratus ribu satu juta satu miliar Bagaimana angkanya Yang Mempopulerkan Angka-angka Di dunia ini Yang pertama adalah Umar bin Papa Sehingga Dia menciptakan Mata uang Jadi bukan ilmu yang lain Mudah-mudahan Dengan pertemuan kita pada pagi hari ini Dapat mencerahkan kita Pembuan Mata uang Yang terjemahkan Apa yang telah menciptakan Dan Yang menciptakan Tua yang telah menciptakan Dan Yang telah menciptakan hanya dengan ilmu agamalah tercapainya kemuliaan, hanya dengan ilmu Islamlah tercapainya kemuliaan. Ilmu Islam itu melengkapi seluruh kehidupan, dan ilmu Islam itu membawa langkah dari tempat star sampai ke tempat pinis. Ilmu Islam itu membawa dari tempat star sampai ke tempat pinis, apapun bentuknya, bukan hanya ilmu tentang mengesahkan Allah tidak, ilmu kehidupan seharipun berdagang silahkan berdagang. Caranya bagaimana? Ada modal. Tempatnya di mana? Tempatnya yang strategis, yang bisa dijangkau oleh orang ramai. Keuntungannya bagaimana? Keuntungannya kalau mampu, rauhlah dengan sebanyak-banyaknya. Tapi, pinisnya, kamu bertanggung jawab dengan hasil yang kamu lakukan, berdagangan. Halal atau haram? Kalau kamu berdagang dengan mutuk pipir, dengan curang, bertanggung jawabkan kecurangan kamu. Kalau kamu bertanggung jawab dengan ikhlas, dengan jujur, akan meningkatkan derajat kamu di dunia dan di akhirat. Sampai ke sana, pinisnya. Bukan sekedar untung di dunia. Demikian juga pada hal-hal yang lain, pada usaha-usaha kemanusiaan yang lain, pada usaha-usaha kehidupan yang lain. Setelah dari tempatnya, sampai ke tempat pinisnya. Itu pemikiran Islam. Itu pemikiran yang harus dielombat oleh para santri. Dia tidak mahu dengan siapa yang tidak menyenanginya. Dia ilmu tidak mahu dengan orang yang tidak menyenanginya. Oh, saya ingin. Saya disuruh Ustaz menghapal Al-Quran. Hancur Al-Quran itu, kalau kamu tidak menyenanginya, dia tak akan mahu bersama kamu. Kemudian, pelajaran-pelajaran yang lain. Sampai menjadi tepukung buku-buku kamu, kalau kamu tidak menyenanginya, dia tak akan mahu bersama kamu. Dan hanya dengan kejahilan sebagai sumber kehidupan. Kejahilan. Tidak mengerti. Kalau berbuat asal-asalan. Kalau berbuat tiru-tiruan. Kalau berbuat turut-turutan. Ikuti orang ini. Ikuti si A. Contoh si B. Dia akan menjauhi siapa yang tidak menyukainya. Ilmu itu akan jauh. Ilmu itu akan menjauh. Bila kita tidak menyukainya. Para santri dan santriwati yang saya banggalkan. Ada beberapa kata hikmah. Siapa yang berlomba-lomba mengambil ilmu. Maka ilmu akan membuat dia kudaman timah polmihi. Perjepan pada kedudukannya. Siapa yang berlomba-lomba dalam mengambil ilmu. Maka dia akan payak uzawu. Akan membawa dia. Akan mengambil dia. Untuk uzaman. Untuk terjepan timah polmihi. Pada kedudukannya. Pada jabatannya. Pada tingkatannya. Dalam seluruh kehidupan. Dan siapa yang meremehkannya. Dan siapa yang meremehkannya. Maka dia akan menjauh darinya. Maka dia akan memberi kemudahan dalam seluruh urusannya. Para santri dan santriwati. Serta asafi yang saya muliakan. Serta asafi yang saya mulai. sejarah beliau ini seorang anak yatim beliau berasal dari persia beliau bukan orang Arab asli bukan orang Mekah asli bukan orang Madinah asli setelah umur 6 tahun beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah begitu beliau sampai di Mekah beliau pertama menghafal Al-Quran umur 6 tahun sampai di Mekah umur 9 tahun beliau hafal 30 juz sekhatan Al-Quran dalam masa 3 tahun dan setelah hafal Al-Quran beliau belajar belajar bahasa Arab karena beliau bukan orang Arab beliau belajar bahasa Arab dengan seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab sehingga beliau sehingga beliau mampu mengetahui seluruh makna dan kandungan-kandungan Al-Quran kemudian kemudian beliau dengan ibunya pindah ke Madinah di Madinah beliau belajar hadis dengan Imam Al-Mari belajar belajar pertama amat belajar kedua ketiga tahun pertama tahun kedua tahun ketiga pada tahun keempat saat beliau belajar dengan Imam Al-Mari karena ibunya karena ibunya melihat tubuh dia sudah bertenaga bisa diminta bantuan dia maka sang ibu minta nak tolong ambilkan ibu air di sumur pada pagi hari ini ibu lemas imam jatuh ini sekalipun dengan jarak jauh pergi mengambil air dengan timba begitu sampai di tempat mengambil air dengan menggunakan timba pada saat itu tali belum ada yang namanya tali plastik tali limelor tali kawat tali apapun namanya tak ada yang namanya beliau turunlah ke dasar sumur ke dalam sumur begitu air ditimba saat membawa naik berkali-kali 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 jatuh ke dalam sumur yang diperkirakannya hanya sekian saat hanya sekian menit air sudah terbawa sampai ke rumah sudah diberikan kepada ibunya ternyata berlipat ganda waktu tertunda maka diikatkanlah timba itu dengan bajunya setelah diikat dengan bajunya barulah dia naik sampai ke atas sampai di atas dibukanya baju yang dijadikan sebagai tali timba dipasang ke badan lagi dia pun pulang sampai di rumah terlihat oleh ibunya bu ini air yang ibu begitu dia menyerahkan air memberikan air kepada ibunya terlihat baju anaknya basah pakaian anaknya semua basah sami yang bu bertanya kenapa kamu basah anak beberapa basah imam shabih itam mahu menceritakan kepada ibunya sehingga datang pemikiran ibunya ada apa pada anak saya timbul kekhawatiran yang tadi saya hanya menyuruh mengambil air biasanya biasanya dia tak pernah memakai baju yang yang berair yang basah kok kali ini dia memakai baju yang basah kenapa coba ceritakan nak coba sampaikan nak coba bu maaf bu ampuni secepinya bu sebelum telah terlambat mendatangkan harapan ibu memberikan harapan ibu memberikan apa yang dimaksud oleh ibu dengan dari saya kenapa nak saya mengambil air di dalam sumur saat saya naik berkali-kali saya jatuh kembali ke dalam kata imam betul nak betul tak ada yang menganggung kamu ya selain dari itu tak ada maafkan siapa yang ingin atas keterlambatan ibu ialah kalau begitu syukarlah padu kamu nak pakai baju yang gering yang bagus yang bersih lantas imam siap memakai pakaian yang disuruhkan setelah pakaian dipasang pada tubuhnya dia pun mengambil kitab untuk belajar talaki dengan imam al-imam pergilah sepanjang sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke masjid dia madenya al-minawar berkali berkali-kali dia kadang-kadang kepalanya ditengadahkan ke lagi kadang-kadang kepalanya ditunduk ke bukit setelah sampai di masjid madenya semua teman-temannya sudah belajar dan pelajaran sedikit tinggalnya lagi hampir habis untuk pelajaran pada hari begitu memusah ini sampai mau masuk ke ruang belajar beliau memberi salam assalamualaikum kata imam syafi ini kepada ustaz al-malik dan seluruh teman-temannya temannya menjawab waalaikum salam yang imam syafi tidak menjawab malah diambilnya kitab dan dilempar tangan kenalah kepala imam syafi begitu dia terkena lemparan kitab dari imam syafi ini dia tak langsung duduk berdiri di belakang pintu berdiri di sebalik pintu menangis sampai salah satu temannya mengambil dia dari belakang pintu mengambil dia dari sebelah pintu dan membawa dia untuk duduk bersama untuk belajar tersebut maka pada saat itu imam balik langsung bertanya sebi kamu hari ini terlambat datang bukan terlambat sedikit malah kami sudah hampir habis gelajah kamu baru datang kemana kamu apakah kamu ke pasar apakah kamu bermain dengan teman kamu ataukah kamu menyasar atau kemana kamu maka imam sapi datang menghampiri ustaz langsung bersujud di hadapan ustaz sambil mengucapkan sambil menceritakan sebab-sebab dia terlambat pada sepanjang sebetulnya ya ustaz keterlambatan saya sebetulnya tak tak saya duga saya tadi pagi diminta oleh ibu untuk mengambilkan biaya air karena tak ada tempat ibu meminta bantuan maka saya pergi mengambil air saat saya mengambil air saya jatuh berkali-kali tak saya duga saya terdapat kejadian seperti itu setelah setelah itu saya pulang dan saya disuruh oleh ibu menukar pakaian saya kemudian saya datang untuk hadir ke sini bila itu merupakan maksiat dalam usaha saya menyembah ilmu saya mohon maaf dengan ustaz dan saya minta supaya ustaz mendoakan saya semoga Allah mengampuni kesalahan saya dengan ustaz mendengar cerita yang disampaikan oleh satu ini tadi maka diterimalah oleh ustaz al-mali tapi dengan cara ke depan jangan sekali-kali kamu bikin baik terlambat sedetik ataupun lebih maka sekarang kamu harus membaca dari awal pelajaran yang kami pelajari tadi sampai akhir kamu tahu halaman berapa tahu dari baris berapa tahu mulai dari halaman yang kamu sebut dari baris yang kamu sebut sampai halaman sekian akhir maka diambillah oleh Imam Al-Malik ini kitab jadi Imam Zabini terpaksa membaca pelajaran yang akan datang tanpa berkitab pelajaran yang akan datang tanpa melihat kitab maka mulailah jadilan ta'an a'udhu billahi minas shayiqan rajeem bismillah r-rahman r-rahim dibacanya begitu dia membaca diperhatikan oleh ustaz dan diperhatikan oleh seluruh temannya Alhamdulillah tak satu huruf pun yang tertinggal dan tak satu baris pun yang berubah sekalipun tanpa kitab para santri dan santri wajib serta ustaz dan ustazah yang saya mulai dari kisah ini apa yang kita ambil pertama orang tua orang tua yang bagaimana orang tua yang soleh dan soleha yang mengerti dengan hukum syariah nak pergi sekolah sekolahnya kemana sekolahnya ke ilmu syariat ke ilmu akidah atau ke ilmu syahwat dia kalau ilmu ilmu selain ilmu syariah tadi harus sampai start harus dimulai tempat start dan sampai ke tempat ini kalau ilmu syariah sudah diberikan oleh Allah ini tempat starnya ini tempat kisnya Allah yang memberikan jadi para mujtahid itu menjabarkan memperluas pengertian memperdalam pengertian bukan dia membuat syariah tidak para mujtahid tidak membuat syariah tidak membuat hukum tapi memunculkan hukum yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. maka untuk itu pada kisah tentang Imam Sabi pertama itu bagaimanapun pentingnya kita bagaimanapun perlunya kita sekalipun keperluan itu dibukung oleh ibu namun pada saat itu ada permintaan ada suruhan dari ibu dari ayah maka suruhan dan permintaan ibu dan ayah yang diutamakan siapapun orang yang lain yang kedua pemberi kita ilmu yang mempasilitasi kita ilmu ilmu akidat dan ilmu syariah yaitu para ustaz dan ustaz dalam menuntut ilmu pasti ada teguran pasti ada ajaran pasti ada larangan pasti ada suruhan dan perintah semua itu jangan dijadikan penghalang ilmu dalam hati dan benar kita dengan arti kata terimalah apa yang disuruh apa yang dilarang apa yang di instruksikan oleh para ustaz dan ustazah dengan ikhlas 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 itu bukan ikhlas bukan ikhlas untuk berjumpa dia tidak ikhlas itu bukan ikhlas untuk berjumpa dia saja sekalipun kita tidak berjumpa dia kita tetap kita tetap bersama dia Imam Sibawaihi seorang pencetus penggali ilmu di dalam Al-Quran yang disebut ilmu nahu dan ilmu suara enam tahun belajar dengan ustaz tak dapat dapat baca alik hilang baca bah hilang ta baca tak apa tak hilang lagi lagi sehingga beliau mengatakan mengatuk berwawancara lagi dengan Imam wakud ini ada dua pendapat satu pendapat mengatakan Imam Sapi'i bertanya kepada Imam wakud satu pendapat Imam Sibawaihi bertanya kepada Imam wakud apa jawaban imam wakud Pak Arsadani antar kil ma'asi dia mengarahkan aku menunjukkan aku mengajarkan aku katanya rosada arsada Pak Arsadani bukan kata ta'lil Pak Arsadani ilah terkil ma'asi dia menunjukkan aku untuk menunjukkan maksiat Imam wakud tak pernah melakukan kemaksiatan dalam perbuatan dia dalam seumur hidup dia dia tak pernah melakukan maksiatan baik di rumah di sekolah dan dimana saya ternyata tempat kemaksiatan ini adalah hati otak maka hati dan otak dan otak harus kita jaga harus kita pelihara harus kita bentengi dengan apa dengan Al-Quran dan Sunnah hati 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 benteng otak maka insyaallah akan selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akh hati amin ya al-Quran para santri dan santri serta anak-anak kami yang kami serta para ustaz dan ustazah yang kami menjelaskan para kesempatan ini mungkin hanya sepenggalan sejarah itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan dapat kita ingat kita renungkan baik dari kata santri maupun inti dan maksud kata santri maka mengenai perjuangan di Indonesia kita sama-sama tahu kalau membaca rasanya mungkin tak ada bubuk yang mengatakan santri pondok ini pejuang santri pondok itu pejuang tapi kalau kita baca semua pejuang pejuang itu alumni pondok pesantren mayoritas yang merebut kemerdekaan Indonesia mudah-mudahan mereka-mereka yang meninggal di medan perang demi memperjuangkan Indonesia kuburnya diterangi oleh Allah dilapangi oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah disesai dan di teman Alhamdulillah di Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh pembacaan do'an a'udhu billahi minash shaytanirrodeem bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi adma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasalina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mawuj wa rahmatan indal mawuj wa magfiratan ba'dal mawuj Allahumma hawwin alayna fi sakaratil mawuj wa annajata minal nar walakwa indal hisab Allahumma fakihna fi dinika wa alimna ta'wila Allahumma ja'al hadha baladan aminu wa arzuka ahlahu minal samarati man amana billahi wal yawmil akhir Allahumma suri al-islam wal muslimin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati